Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu Di video kali ini gue mau nge-share ya tentang Assassin Cross skill buildnya Yang tipe untuk grindingnya Nanti mungkin berikutnya, di video yang berikutnya gue bakal share yang untuk tipe PVP-nya Ini thank you buat om Vass yang udah mau minjemin char-nya, Assassin Cross-nya Ini beda ya, bukan Assassin Cross yang gue review equipnya kemarin Itu yang punya cewe ini, jadi ini punya om Vass, beda lagi Sebelumnya jangan lupa juga share, like, komen, dan subscribe, post support channel gue Oke, langsung ditonton aja videonya Oke, jadi langsung kita cek aja, ini buat Assassin Cross tipe grinding atau untuk tipe PVP-nya ya Bisa dipake juga untuk MVP-an juga sama ya Langsung kita cek aja, pertama kita lihat statusnya dulu ya Ini dia udah level 72, statusnya dia bakal naikin full STR Ya ini buat naikin attack damage-nya untuk tipe melee Sama seperti LK dan Blacksmith juga ya Naikin STR, dan status sisanya dia naikin ke look ya Nah ini supaya buat naikin critical-nya Nah look juga naikin physical attack juga, tapi tidak sebesar STR Ini untuk statusnya Nah ini untuk equipnya beda ya Bukan seperti cewe ini, dia ada equip biru Tapi gue gak akan bahas equipnya untuk sekarang Nah statusnya udah, ini equipnya Nah ini shadow weaponnya, kita langsung cek aja Shadow weapon dia juga udah level 4 ya Shadow weapon Qatar Nah kira-kira dia udah kayak gini, inscription-nya hampir mentok semua Kecuali yang aginya ini belum mentok Sedikit lagi ya, sampai level 20 Untuk pionirnya, crit%-nya udah mentok Physical damage bonus%-nya juga sudah mentok Yang physical attack sama attack speed-nya belum Masih bisa dinaikin lagi ya Physical attack-nya udah mentok Attack speed-nya belum Lifesteal-nya masih menuju level 10 mentoknya Nah untuk tipe PvE atau grinding Si bound-nya dipakai buat yang shadow blade ini ya Jadi ketika kita pakai buff shadow blade Final attack speed-nya nambah 42% Sama attack-nya juga nambah 3,75% Ini bagus banget buat tipe grinding-nya Atau MVP-an ini bagus ya, buff ini Nah untuk engrave-nya Karena kita nggak pakai sonic blow Biasanya sonic blow dipakainya buat tipe PvP Jadi sebenarnya ini pakai yang Venom Dust ini ya Tapi sama aja sih, karena Venom Dust akhirnya nggak dipakai juga Sebenarnya buat grinding Jadi apapun skill yang diambil Atau yang dipakai di engrave itu nggak ngaruh sebenarnya Langsung kita lihat aja yang validation-nya Nah yang validation-nya ini pakai advance Qatar mastery Setiap kita nyerang atau nge-skill dan keluar critical Itu physical damage bonus kita nambah sebesar 1,8% Jadi ini bisa nge-stack 8 kali Jadi ini bener-bener buat grinding sih sebenarnya ya Lebih ke arah grinding Ini last 6 detik buff-nya Kalau kita nge-kill terus Eh kalau kita nge-critical terus Jadi bakal nge-stack terus dan nggak akan habis-habis buff-nya Sampai 8 stack ya Jadi ini untuk shadow weapon-nya Next langsung kita cek aja si skill build-nya Kita lihat dari yang paling pertama ya Thief-nya Nah untuk Thief-nya ini skill brute force Ini udah pasti nggak usah diambil Ini mungkin biasa awal-awal buat ngebantu Grinding waktu masih jadi Thief aja Sekarang udah cross pasti udah nggak diambil lagi Improve dodge ini buff pasif diambil Naikin dodge 10% sama musbit 10% Dan kalau kita berhasil nge-dodge Itu bakal naikin attack kita 10% selama 5 detik ya Ya ini lumayan lah Jadi bisa aja kita nge-dodge serangan dari monster Dan attack kita nanti nambah 10% Nah ini untuk detoxify Ini buat ngilangin poison Ya ini kalau buat grinding sebenernya nggak terlalu kepake ya Tapi kalau buat kayak amphibian Itu ini bakal kepake Karena ini kan build-nya sama Build grinding itu sama persis dengan build PvE Dan build amphibiannya sama Ini kayak gini Nah detoxify ini bagus banget Bisa ngilangin poison dari kita Dan seluruh party Dan kita imun juga dari poison Jadi ini sangat kepake Kayak buat di peroni Atau buat di toad Itu bakal kepake banget yang ini Ini wajib banget diambil level 5 ya Nah berikutnya ini hiding Hiding ini sekedar kita jadi ngilang aja Sebenernya nggak terlalu kepake banget sih ini Lebih kepakenya di PvP ya Nah ini cuma kalau kita habis hiding Terus kita nyerang Itu bakal nambah attacknya 15% Selama 3 detik aja Ini mungkin buat awal-awal aja ya Pas mau misalkan ke amphibian Sebelumnya hiding dulu terus langsung serang gitu Tapi itu juga cuma sekali pake aja Pas awal-awal Nah ini enchant poison Skill kayak ngasih poison ke senjata kita ya Dan elemen kita nanti jadi poison Nah ini bagus banget ya Ini salah satu buff karakteristiknya Untuk assassin Jadi assassin itu kan bakal main poison Serangannya Dan nanti ada skill-skill poisonnya juga Nah ini skill yang bikin serangan normal kita Serangan biasa kita jadi poison Ya ini kalau misalkan kena poison Nanti bakal kena damage per secondnya juga Ya ini banyak di buff-di buffnya ya Boleh dibaca sendiri Ini banyak di buff-di buffnya Ini juga wajib level max Ya ini bakal kepake juga buat grinding Jangan lupa Element poison itu hampir Meningkatkan damage Hampir ke semua monster element ya Jadi monster apapun hampir semuanya Kalau kita pake poison itu Damagenya naik Tapi hati-hati ada beberapa Element yang Kalau kita pake poison Justru damage kita turun Seperti kalau kita ke Monster poison itu sendiri Kita gak akan ngedamage Kalau kita ke monster undead Juga damage kita turun drastis Jadi jangan lupa Kalau ke monster element Poison ataupun undead Kita gak boleh pake ini Ya hati-hati jangan lupa ya Nah ini venom knife itu diambil Level 5 Ini sekedar buat Unlock aja Si enchant Enhance enchant poisonnya Jadi ini seperti Ngebuff skill yang tadi ya Jadi meningkatkan efek Enchant poisonnya Nah jadi nambahin 20% attack Dan nambahin durasi poison-poisonnya Skill poison-poison ini Ini juga wajib max ya Nah untuk skill ambush Ini buat kayak Kita lagi hiding Terus kita nyerang musuh Jadi ngestone musuh Ini lebih ke arah pvp Jadi ini gak usah diambil Enhance hiding juga ini Gak usah diambil Ini buat Efek buat pvp juga ya Literally ya Grimtooth juga ini sama Nanti kayak ngeluarin Tusuk-tusuk skill gitu ya Kayak ngeluarin spike gitu Nah ini buat ngestone musuhnya juga Ini juga kepakainya untuk pvp Jadi untuk kita grinding Atau ini pvp Ini gak usah diambil Venom dart juga ini kurang kepakai Kalau buat assassin tipe qatar ya Kita kan bakal main Pukul-pukul terus Sempat main critical Ini jadi gak kepakai juga Jadi ini gak usah diambil Nah seperti biasa yang right hand mastery Left hand mastery Ini gak usah diambil Karena ini untuk tipe dagger Ya kalau ini kan assassinnya main qatar ya Jadi pasti double attacknya yang ini Ini juga gak usah dipakai Karena buat tipe dagger Twin blade piercingnya pun sama Ini buat tipe dagger Nah ini sonic blow ini bagus sebenarnya ya Jadi ini damage nya sakit Dan bisa ngestone juga Tapi ini skill-skill sonic blow ini Dia punya pasifnya juga Ini jadi makin dewa sonic blownya Tapi ini gak usah dipakai Kalau untuk grinding Karena malah bikin kita banyak ke skill Itu malah ngabisin waktu sebenarnya ya Buat mvp-an pun sama Jadi mendingan si ini gak usah diambil dua-duanya Tapi nanti ini bakal diambil Kalau untuk tipe pvp Shadow blade Ini buff Udah pasti ini diambil sampai max ya Jadi ini seperti buff Naikin attack speed kita ya Ini dewa banget Dan si skill cooldown skill ini tuh Cooldownnya bakal berkurang terus Setiap kita Bisa berhasil normal attacknya itu critical Jadi cooldownnya bakal makin cepat Refreshnya ya Roll away Ini ada skill buat kayak Ngedash maju Ataupun ngedash mundur Terserah ya itu ke arah mana Bisa diarahin Tergantung arah si char kita ya Nah ini lumayan Buat kayak kabur aja Atau buat gerak cepat ya Ini kepake Biasanya buat mvp-an Misalkan Atau buat ngindar skill-skill bossnya Nah qatar mastery Ini salah satu buff yang paling dewanya Kalau pake qatar Ini kalau kita pake qatar Efeknya itu Nambahin final crit kita 100% Jadi kalau misalkan kita udah punya Final critnya 50% Di detail statusnya Nah ini bakal hasilnya dikali 2 ya Jadi 100% Kalau kita sebelumnya Punyanya 30% Berarti nanti bakal dikali 2 Naik sebesar 100% ya Jadi 60% Jadi ini Literally skill ini yang bikin Assassin itu gampang banget Nyari Final crit Nah ini ada Bawahnya Udah masuk ke skill Assassin cross Ketika pake qatar Crit damage nya naik sebesar 30% Jadi ini Damage crit nya Makin sakit ya Nah ini lanjutnya lagi Ada buff nya Ini buff untuk diri sendiri Dan satu party Ini nambahin final crit Persen sebesar 30% Selama 10 detik Ya jadi ini kepake banget Lumayan ngebantu juga Buat job-job lk Ataupun sniper Yang main critical juga Dan ini ada terakhir disini Ada skill edp Atau enchant deadly poison Ini seperti ngebuff skill Enchant poison lagi Yang tadi ya Jadi ini literally Enchant poison nya Makin dewa gitu Ini bakal bikin Si enchant poison nya Jadi Atributnya ke poison Sama Menambahin poison damage nya 20% Ya ini ask cross Makanya Serba main poison sih Literally ya Nah ini untuk skill slash Yang ini gak usah diambil Soul destroyer pun gak diambil Karena tipenya gak main skill ini Mirror image ini diambil Seperti omni slash ya Jadi kita Kayak nge blink ke target Yang kita lock Terus kita Nge slash banyak Dan musuhnya itu Selama di slash ini Atau selama kena skill ini Itu musuhnya gak bisa Gerak apa-apa ya Dan kitanya pun Invincible Kitanya kayak hilang gitu Gak bisa diserang Gak bisa diapapain Jadi ini lumayan dewa juga Sakit banget skill ini Tapi ini sebenernya lebih Sangat-sangat kepake Untuk PVP ya Dewa banget Tapi ini untuk PVP nya pun lumayan Kali-kali bisa dipake Misalkan contohnya Untuk ke MVP Atau ke boss Tapi kalau untuk grinding Udah pasti gak usah diambil Codown nya pun lumayan lama ya Nah ini ada skill Metal Assault Ini cuma skill area aja Mungkin ngebantu buat Grinding Kalau Si banyak mob ya Tapi biasanya sih Kalau equipnya udah jadi Pada akhirnya Cuman main auto attack aja Seperti sniper ya Atau LK Kebanyakan skillnya Gak usah dipake Kalau equip kalian udah lumayan oke Nah satu lagi Ini terakhir Ada Venom Spreader Dinaikin level 10 Ini kayak ngeluarin Poison smoke gitu ya Kayak ada Ngeluarin satu tempat Ngeluarin poison Nah ini juga sebenernya Kurang kepake Tapi ini ya Karena skill pointnya kelebihan Ini akhirnya dinaikin Sampai level 10 Ya ini boleh diambil juga Mungkin bisa ngebantu Kalau misalkan kayak Lawan mob-mob yang banyak Di endless tower ya Untuk skill-skill yang ini Tapi untuk grinding Ataupun untuk MVP Ini kurang kepake ya Nah ini contohnya Untuk skill Skill build PVE nya Mulai dari assassin cross Ya ini boleh dicek ulang Nah ini skill dari assassin nya Lalu ini skill Mulai ke thief nya Kira-kira gitu ya Jadi ini untuk skill build Assassin cross tipe grinding Ataupun tipe PVE Ataupun untuk MVP Atau boss hunt Ataupun endless tower Jadi ini semuanya sama ya Satu build Yang beda nanti ada build Yang satunya lagi Itu untuk build PVE Nah ini jadi boleh dicoba Ataupun ditiru Untuk assassin cross kalian Oke guys Segitu dulu untuk video kali ini Gimana menurut kalian Punya masukan yang Build lebih bagus atau enggak Untuk skill build tipe grinding Atau tipe PVE nya Kalau punya Boleh tulis comment disini di bawah Gue Virtu undur diri Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video